hai oke selamat datang di channel yes gaming dan kali ini kali ini saya akan ngasih 10 VPN korea ini bisa kalian pakai buat main game korea khususnya buat main Durango ini sudah saya tes dan ini free gratis VPN ini gratis tidak ada trial nya tidak ada batasan waktu harinya oke kita langsung saja di nomor 10 ada Solo VPN Solo VPN ini ya jujur saja agak ngelak ya karena banyak yang pakai soalnya karena VPN ini banyak yang share ya ya makanya jadi banyak orang yang pakai Solo VPN ini ya jujur saja ini VPN pilihan terakhir buat saya tepilannya seperti ini kalau kamu mau ganti regionnya kita pilih switch location itu oke sini ya tampilan regionnya kita pilih South Korea buat koniknya tinggal pencet konek Oke itu saja Oke kita next nomor 9 ada korea VPN korea VPNnya ada dua ya korea VPN yang gambar lambang negara Korea dan yang satu lagi ada tulisan VPNnya dibawahnya korea VPNnya ini seperti ini seperti ini kita langsung buka saja ini 211 ini servernya servernya ini bisa diganti caranya itu kalian klik saja tombol refresh disini ini ganti servernya bisa diganti-ganti seperti itu dan buat koniknya tinggal pencet tombol play ya tampilannya simpel buat diskonek tinggal pencet stop oke ini korea VPN pertama dan ini gua kalau korea VPN yang ini hanya buat plugin Open VPN for Android ini tidak bisa jalan sendiri ya harus kita harus install Open VPN for Android dulu buatkan server tinggal pencet refresh terus buat koniknya di ekspor dulu ke Open VPN for Android oke nomor 8 ada izi VPN get disini langsung ditampilkan servernya situ ada server Korea Vietnam Thailand Australia dan yang lain kita bisa refresh servernya kita tinggal pilih saja servernya kalau mau konekin tinggal dikonek saja tinggal klik konek next nomor tujuh ada xvpn-nya bentuknya seperti gunting disini kita langsung buka saja aplikasinya seperti ini kalau mau ganti region tinggal pilih ini select location dari sini ada free server kita pilih free server saja pilih lokasinya aplikasi ini akan langsung konek Oke kita lanjut ke nomor enam ada Open VPN spider logonya simpel seperti Open VPN for Android langsung buka saja disini ada tab tab banyak tab itu regionnya ada Cina ada Inggris ada Jepang dan Korea sini banyak server koreanya kita pilih saja mana yang bagus kita pilih yang ping yang kecil saja Oke ya ini ada iklannya ya kalau mau konek ya tinggal dipilih saja servernya itu itu akan langsung konek kita lanjut Oke kita lanjut ke nomor lima nomor lima ada signal VPN ya logonya seperti keong tuh warna biru backgroundnya Oke kita langsung buka saja nah sini ada regionnya paling atas itu Amerika ini kedua data to connect di sini ada limit datanya limit datanya sekitar 100 Mega ya buat ganti segera serbanya kita pilih dulu yang di atas tuh kita pilih Korea Selatan itu ada dua server dan kita langsung konek saja Oke kita next Oke di nomor empat itu ada speedify VPN ini juga sering saya gunakan ya buat main Durango Oke kita langsung ke saja speedify VPN ya buat mili regionnya itu kita pilih dulu di bawah sini gambar gear ini ada tulisan diskonek sebelahnya itu ada gear lalu kita pilih choose country kita pilih Korea ya sayangnya VPN ini cuman satu ya server koreanya Oke tidak apa-apa Oke kita lanjut nomor tiga ada ada Ultra VPN ya Ultra VPN ini sering saya pakai buat main Durango sini dia refresh server dulu lalu kemudian kita choose country-nya pilih Korea Selatan nah disini tampilkan server-server VPNnya kita bisa pilih ping yang paling kecil kita pilih ping yang paling kecil contohnya ini pingnya 31 oke kita langsung connect dan disini ada pengaturannya itu di settingan bisa choose country choose priority country kita bisa pilih prioritas country ya Hai ini ada otomatik switchingnya ya ini bisa buat ganti server kalau kita bisa diskonek if disconnecting impossible Oke kita lanjut ke nomor dua itu ada free VPN by fire VPN sayangnya fire VPN ini tidak support buat remit tapi support buat HP buat koniknya itu kalian pilih dulu negaranya pilih negaranya Korea Selatan disitu ada banyak servernya Republik Korea kita pilih saja ini lalu kalau mau konekin tinggal pencet konek Oke kita lanjut ke nomor satu Oke yang nomor satu menurut saya itu adalah Vypr Vypr VPN ya bentuknya logonya seperti ular ya tornado ular hahaha ya bentuk tornado ular warna hitam dan tetapi di banding juga ada kekurangannya ya VPN ini dilimit satu giga buat pemakaian free maka yang gratis ya lumayan lah buat kalau buat main game kalau buat konekinnya itu kalian pilih dulu region itu dibawah di negaranya Korea sini saya favoritkan korea selatan jadi tanya jadi paling atas Oke tinggal klik bintang itu akan jadi favorit servernya Oke pilih Korea Selatan setelah kita pilih regionnya itu akan langsung konek ya konek ke server yang kita pilih Oke semoga video ini membantu jika kalian suka video ini silahkan di like dan share video ini Oke saya mau pamit dulu thanks for watching and see you next time sub indo by broth3rmax